Pak YK kan ngomong bahwa isu-isu kan gitu Ayam apalagi broiler Ini namanya perishable product Product yang mudah rusak Ini sangat sensitif terhadap isu Ketika ini tidak berdaya ya mestinya pemerintah juga dong yang harusnya Harus, itu harus Undang-undangnya juga ada Kalau ini untuk layu Tapi ya pemerintah Dewi Ndang Dutan harus gimana coba Sepakat Yang kemarin sampe ngomong sama itu saya sepakat Discutting distribution channel As close as possible to end user Itu luar biasa itu harus itu Selamat siang sahabat agripreneur Berjumpa lagi dengan channel youtube Pataka Pada kali ini Pataka kedatangan Bapak Dawami sebagai kedua GPPU Gabungan perusahaan Pembibitan Pembibitan Unggas Jadi nanti saya akan tanya dulu Sekilas saja dulu GPPU itu apa Sebagai pengetahuan kita bersama Dan saya berharap Diskusi nanti dengan Pak Dawami Bisa juga sedikit Menyambung dengan Video yang telah kami buat sebelumnya Tentang kasus Alfino Pak Dawami ajak dulu Audiens kita Untuk subscribe channel ini Kalau seandainya bermanfaat Mari kita subscribe kalau menurut Anda memang perlu Pak Dawami boleh diceritakan GPPU itu apa Anggotanya ada berapa perusahaan Dan kira-kira Misinya terhadap Tumbuhnya perkembangan industri Unggas di Indonesia Seperti apa Dan juga saya juga minta tanggapan khusus Bagaimana sebetulnya Perindustrian Unggas Indonesia di mata Dunia Monggo pada alami GPPU itu didirikan Tahun 1970 1970 hampir 50 tahun sudah ya Mungkin tahun ini Desember Tanggal 24 lah persisnya itu Pada saat itu masih Sedikit sekali anggota Karena Import pun kita masih import Dalam bentuk final stock Final stock Ya kan Stok pun diimport Dan itu salah satu anggota yang tertua Yang sekarang ada itu Kalau tidak salah Selain Missouri Juga Carun Kokpan mungkin ya Karena mereka sudah start Tahun 70an lah Pada prinsipnya kita Semua menyadari Bahwa Konsumsi Protecting Hewan Itu Yang membuat Rakyat kita ini Menjadi Cerdas Dan sehat Pada tahun 70an itu Kalau saya makan telur Itu mungkin Satu hari Tidak sampai setengah putir Sepakar Ya selain mahal Juga kadang-kadang dibagi beberapa Iya Ya omong Saya ini Saya juga masih ingat Telur itu satu Diboreng bagi dua Nah ya itu Saya itu sembilan bersaudara Yang banyak sekali Yang mencuri ya kan Ya tujuannya tentu Bahwa kita bagaimana Memperbaiki Manajemen Di dalam pemeliharaan Interestop Bagaimana bisa meningkatkan Efisiensi Sehingga dalam tanda kutip Secepat mungkin Kita bisa Menyediakan Protein Hewani Melalui Ayam Baik Telur maupun Daging Yang kedua Kita harus saling Memberikan Informasi teknologi Tentang perbaikan Saling terbuka itu Semua perusahaan Oh terbuka Tidak ada masalah Kita kadang-kadang juga Mengundang beberapa ahli Beberapa ahli Nah ini loh Sistemnya kan gitu Karena Bagaimanapun juga Kita ini ketergantungan Dengan Prinsipal yang disana Yang mencetak Yang punya pure land Yang punya grand Grand parent Walaupun grand parent Setelah itu masih Tinggi sekali kan Kalau kita mau Nah itu perjalanannya Terus tumbuh Beredar kemana-mana Fit male Juga tumbuh Nah disitu Akhirnya Kita punya beberapa cabang Terjadi kristalisasi Ada yang mati Ada yang tumbuh Ada yang berkembang Apa dan sebagainya Kan gitu kan Sesuai dengan Nah disitulah Sekarang mungkin Sekitar kurang lebih Ada 50-an Anggota perusahaan Parent stock Farm Dan sekitar 15 sampai Mungkin sekitar 20-an 20 lebih sedikit Anggota Grand parent stock Farm Sangat jelas Setelah saya mengalami Hampir Bulan Maret Akan datang itu Saya sudah pas Paku tahun Di akhir Paku tahun Ya Banyak sekali Perubahannya Banyak sekali Mulai dari Satu parent stock Menghasilkan berapa Final stock Kemudian Dari open house Menjadi close house Kemudian Sistem pemasarannya Dari sistem Keagenan Per provinsi Kemudian Keagenan Pecah Per kabupaten Sampai akhirnya Agen itu Hilang Ya kan Kemudian Meningkat lagi Yang tadinya Tidak ada Rumah potong ayam Mulailah Di awal tahun 90-an Mulai Rumah potong ayam Kemudian Merembet lagi Sampai Terjadi Foto process Nah itu Perkembangannya Demikian besar Karena tujuannya Utama Bagaimana kita Menyediakan Pangan Untuk rakyat kita Sepanjang mungkin Dan sekarang Protein dari Undas itu Bisa dikatakan Sudah protein Paling murah Paling murah Dan mendominasi Hampir sekitar Hampir 70% Protein itu Berasal dari Undas Jadi bisa dikatakan Harusnya sumber daya manusia Kita itu Harusnya makin Kesini makin Bagus Seharusnya Tapi kan Bukan hanya Dari konsumsi saja Betul Betul Nah itu gitu Nah oke Jadi terus berikutnya Begini Genetik yang masuk Di Indonesia ini Untuk ayam briler ini Ada berapa Jenis ya pak Wah dulu ya banyak Kalau sekarang ya Paling Empat lima Strain aja Empat lima strain Iya Dan empat lima strain Itu juga Mungkin disananya Tinggal dua tiga Perusahaan aja Sudah Tinggal dua tiga Perusahaan Iya tadinya Banyak Pasar strain ini Makin kesini Makin cenderung Oligopoli Kalau begitu Cenderung monopoli Ya Kalau dibilang Monopoli Ya bisa Bisa Monopoli Kalau dilihat Dari cuma sedikit Yang punya Tapi problemnya Untuk menghasilkan Strain sendiri Bukan hal yang gampang Oh iya Gak gampang gitu mas Terhutusan tahun itu Indonesia gak bisa bikin Kayak gitu Ya bisa Asal ngawur-ngawuran Sedikit Masalahnya Efisiensi Atau tidak Karena sejak Jaman Al-Mahum Presiden R.I. Yang kedua itu Sudah dibuka Globalisasi Dengan katanya Malaysia juga Sudah punya strain Saya belum dengar Tidak punya Saya rasa Belum ada Belum ada Ya tapi kalau Untuk ayam-ayam lokal Mungkin adalah Tapi saya Pengen ini dulu deh Reposisi Indonesia Kalau kita lihat Dari sisi Dari kacamata Industrinya Dibandingkan dengan Negara-negara lain Itu seperti apa Kita ini sudah Termasuk Negara dengan industri Thailand itu Thailand itu luar biasa Perkembangannya Hampir semuanya teknologi Ada di sana Dan sangat Sangat efisien Oke Nah Ini sekarang Saya mau bertanya Dengan isu-isu yang sensitif Nah Dengan dengarnya nih Beberapa Beberapa pihak menilai tumbuhnya industri tunggas nasional kita ternyata Memangkan jumlah petenak rakyat kita yang makin kesini makin sedikit Bahkan kalau petenak rakyat mandiri mungkin eksistensinya sudah terbilang bisa dihitung jari mungkin Kalau kita berbicara di Jawa saja lah Jumlahnya Jumlah manusianya Jumlah manusianya semakin sedikit Nah bagaimana tanggapan Pak Dawangi terhadapinya Jadi Kalau saya bilang itulah dunia perubahan Begini Saya sendiri sampai sekarang itu bingung Yang dinamakan mandiri menurut YK apa? Dalam pemahaman saya Yang petenak mandiri itu Satu Dia mengambil keputusan untuk memanajemen usaha oleh dirinya sendiri Beli pakan, beli DOC menggunakan uangnya sendiri Mau beli DOC, beli pakan Perusahaannya bebas Mau jual kemana Bebas terserah sendiri Kandangnya punya sendiri Kandangnya bisa punya sendiri, bisa sewa Yang penting dikelola oleh sendiri Mitra tidak Mitra tidak Oke Ya Otomatis Ada satu statement dari salah satu filsuf dari South of Africa Kalau Anda ingin pergi cepat Kalau Anda ingin pergi cepat Anda pergi cepat Anda pergi cepat Jadi kalau kita ingin berjalan cepat Jalan saja sendiri Tidak usah kajak-kajak Tapi kalau Anda ingin pergi cepat Jika Anda ingin jalan cepat Jika Anda ingin jalan cepat Anda pergi bersama Jadi kalau kita ingin jalannya jauh Harus bersama-sama Oke Itu satu prinsip yang luar biasa menurut saya sangat bagus Yang namanya fast Itu bisa fast jam bisa fast Jungle Karena apa? Information is mighty Segala bentuk informasi itu memang Memang satu genggaman yang kuat Untuk kita anudankan Terjadi perubahan perilaku Baik konstruksi maupun pemasarannya Kalau kita tidak mengikuti Tidak usah disuruh lah Ya maaf kalau saya ngomong Tidak usah disuruh Itu ya pasti akan digurung dengan Sendirinya Pelantari pasti Betul ya kan Tuhan saya muslim ya Kenapa Ikhrod Kalimat ikhrod itu pertama kali yang dikeluarkan Diturunkan kepada nabi Tentunya kan bacalah Bacalah itu bukan hanya baca Al-Quran loh Kita orang bisnis ya harus baca situasi Baca perkembangan Baca kondisi Baca kompetitor Baca kesempatan dan sebagainya Nah mampukah kalau you go alone gitu maksud saya Mungkin ya Ya saya tidak tahu Mungkin atau tidak bisa saja yang terjadi Tapi ya itu selalu ada resiko Karena diputuskan sendiri dan sebagainya Kan tadi Pak Iyekang ngomong gitu Betul Ya kan Tidak apa-apa Itu pilihan Tapi ingat Bahwasannya Menurut saya Yang namanya bisnis apapun juga Itu adalah calculated gambling Bisnis is calculated gambling Apalagi ayam Calculated gambling Saya pikir bisnis is scientific Oh apalagi ayam Scientific itu di dalamnya Di dalam ya Karena kita tidak pernah tahu nanti bagaimana Kita yang dikalkulasi hari ini Tapi kejadiannya satu setengah bulan lagi Dua bulan lagi tiga bulan lagi Terjadinya bagaimana Seperti COVID ini Siapa tahu Gelundung semua COVID ini Kamu kira pusat-pusat Gelundung-gelundung semua Ya Pak Itu disitu Jadi Tidak bisa polos-polosan Kita memang harus komunikasi Diskusi Mengembandang ini Akhirnya memang mengambil keputusan Dan apapun yang keputusan Sudah Anda ambil Dipertimbangkan dengan baik Sudah Itulah namanya tawakal Kurusaha seoptimal mungkin Hasilnya bisa saja itu Tuhan yang menentukan Oke Jadi kembali kepada pertanyaan saya Perkembangan industri Yang pada akhirnya Kalau boleh saya katakan Memarzinalkan Pertama rakyat Ini kira-kira Problemnya ada Jadi Kalau Anda mengatakan industri Memang kalau saya lihat Ayam broiler Maupun pertelur ini Industri sudah Sudah industri Tidak ada Dinamakan backyard farm Tidak ada lagi Nah Karena industri Ini sebenarnya kejadian Yang utama itu Sejak tahun 97 Waktu bisnis monot Ya 23-24 tahun yang lalu Itu yang saya kebunan Saya juga alami Rontok Rontok Terutama perusahaan-perusahaan besar Ini rontok Dia banyak pinjam uang Dari luar negeri Mungkin saya tidak tahu Siapa saja Sama itu bukan hanya Perusahaan besar Yang paham rontok Pertanakun juga Iya Karena daya beli Jadi rontok Ya kan Tapi yang paling besar Pengaruhnya perusahaan besar Yang terdapat Tampaknya Karena dia pinjam Pinjam uang luar negeri Begitu rontok Mereka sudah kedu investasi Mereka sudah punya Punya breeding farm Mereka mungkin sudah punya Fit mill juga Tapi tidak ada yang mau beli Sampai saya sendiri Kebunan salah satu pelaku Di satu perusahaan Pada saat itu Tertanya kenapa Kamu tidak mau di UC Saya tidak berani Karena harganya Saya tidak mengira Bisa seperti ini Kalau seandainya Harganya dijamin Waktu itu Kamu berani Tidak berani Kalau itu Nah disitulah mulai start Dan saat itu Pemerintah juga tidak Punya kemampuan Oh iya Pada saat itu Belum sampai dalem Menangani masalah Keternakan Kalau sekarang Terlalu dalem Terlalu dalem Artinya Proses yang sekarang Jumlah Pertanak rakyat mandiri Ini semakin sedikit Itu tidak jalan Dengan sendirinya Ada Badei-badei Oh iya Dalam industri ini Yang sebetulnya Yang membuat Yang kuat saya Yang bisa suruh Beberapa peternak Pada saat tahun 2018 kemarin Saya goda Kamu sudah besar Tidak punya Beberapa puluh ribu Kenapa kamu Tidak mandiri saja Kalau kamu mitra Kan ya Gitu-gitu saja Oh tidak pak Saya tidak mau Berspekulasi Dalam hidup ini Disitulah Perkembangannya Plasma itu Luar biasa Mungkin Kalau saya kalkulasi Plasma di Indonesia Tidak akan kurang Dari Tiga puluh ribu Tiga puluh ribu Manusia Pertanak 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 Mulai dari Dua ribu Ekor Dikari Lima ribu Sampai Yang Itu loh Itu juga manusia Nah Gitu loh Ini berarti Terjadi pergeseran Dari pergeseran Pertandingan Antar petanak Mandiri Pada saat itu Mulai naik Sekarang Pergeseran Pertandingan Antar inti Nanti mulai naik Pergadar pertandingan Antar perusahaan Nanti Tantar Ngar Itu Bukan Pak Harto Oke Setelah ada Krisis moneter Tahun 1998 Ada juga Buru-buru Sekarang juga Ada COVID Masih ingat Waktu di Gedung Juang Bulan April Saya kan mengatakan Hati-hati Di sini Nanti Jauh lebih Parah Daripada Krisis moneter Saya sudah Sampaikan Tapi yang mereka Tenang-tenang saja Kenapa Saya tidak bisa dapat Ternak Termasuk industri Kami merasa Bahwa 2018 Mendapatkan profit Yang luar biasa Oke Sebetulnya kan Perputaran ekonomi Industri perunggasan ini Tidak bisa dibilang Sedikit Konon Saya juga belum pernah Menghitung Diperkirakan Bisa tembus Sampai angka 610 Jadi ketika Ada Seperti begini Industri atau Setiap perusahaan Berlomba-lomba Untuk meningkatkan defisiensi Tinggal nih Ada yang kecil-kecil ini Yang masih ada di sana Terserep-serep gitu ya Nah Apa salah Kalau saya menyimpulkan Bahwa problem Marginalisasi ini Salah satunya juga Didorong Belum adanya Paket stimulus Dari pemerintah Untuk memproteksi mereka Saya setuju itu Karena Ngapain industri Dibet lain Sama pemerintah Tanya sama bank lah Bank aja mengatakan Bahwa peternak kan tetap High risk High risk ya Ya kan Dia tidak akan mau Memberikan kredit-kredit pada Pernah saya diundang sama BI Untuk diskusi Akhirnya dia dari Zona merah Sudah mulai ke zona oranye Mungkin waktu pada saat itu Ya kan Nah itu Tapi tetap Kalau peternak Yang skalanya tidak mumpuni Mereka takut Harus ada Yang menjamin Nah disitu sebenarnya Yang jadi masalah Pemerintah itu Tapi Peternak sendiri Atau kami-kami sendiri Kita harus Mau menerima Satu perubahan ini Dengan Oke Karena peternak punya Keunggulan loh Tenaga kerja Tidak dihitung Apa kemudian Mungkin depresiasi Mungkin Tidak dihitung juga Ya kan Itu sebenarnya begitu Ya tapi dia punya kelemahan Tentang market Pak YK akan ngomong bahwa Isu-isu kan gitu Ayam apalagi broiler Ini namanya perishable product Product yang mudah rusak Ini sangat sensitif terhadap isu Betul Itu kan Sangat sensitif Sensitive ya Si A ngomong Wah ini sudah mulai mengurangi Bagul di sana Apalagi sekarang pakai media Tidak ke sana Padahal si A itu belum tentu Bukan bakul Mungkin aja dia bakul Misalkan ya kan Makanya kita harus Lebih kreatif dalam melihat Sistem distribusi saat ini Itu saya sepakat Yang kemarin sampai ngomong sama itu Saya sepakat Cutting distribution channel As close as possible to end user Itu luar biasa itu harus itu Begini Banyak nih di luar Salah satu Ungkapan kecewaan lah Atau pemakian lah Salah satunya menyorot Industri ini mestinya Gak masuk ke sektor budidaya Bagaimana tanggapan Ketua GPPU terhadap hal ini Yang namanya Persaingan global Oke Maaf saya kebetulan Sudah keliling hampir dunia ini Saya kelilingi Itu hampir semuanya Sudah menjadi Bagian terintegrasi Oh together Bahkan gak usah jauh-jauh Filipin saja Di tahun 90an Yang namanya Building Farm Yang namanya Fit Mill Itu juga Bekerjasama dengan Dengan perusahaan Jadi ini sudah Menjadi fenomena dunia Karena tadi Ya kan ngomong sendiri kan Pertandingan antar negara Oke Sekarang ini Sudah berapa Negara loh Yang mendesak Mendesak Untuk bisa Bisa Cara import ke Indonesia Ya itu karena Perlindungan pemerintah saja Yang luar biasa Sampai sekarang ini Belum dibuka Belum dibuka Karena alasannya halal Alasannya apa Dan sebagainya Itu kan sekarang Saya tanya Halal itu Sampai ada yang tanya Apakah betul Indonesia itu halal semua Misalkan demikian Ya kan Jadi itu sudah merupakan Bagian dari persaingan Tadi kan kata-katanya Industri Industri Ya We got to go together Oke Masalahnya kan begini Kita berbicara tentang Saya gak tau ya Ini mungkin Kalau pada Lami gak sepakat Gak apa-apa Gak apa-apa Bebas Bebas Yang penting Yang penting gak Jangan emosi Ya Saya gak akan emosi Begitu ya Begitu industri Yang masuk ke Sekter budidaya Atau perusahaan-perusahaan Dimasuk ke Sekter budidaya Apalagi dia Punya pakan sendiri Punya DRC sendiri Manajemen Lebih mumpuni Otomatis Di satu sisi Di tempat itu Ada peternak Yang beli Pakan ke perusahaan Beli DRC ke perusahaan Manajemen Ya Mereka menganggap Sudah yang terbaik Meskipun Belum tentu Gitu ya Belum tentu Artinya cukup kuas Dengan yang seadanya Otomatis kan ini Membuat Di pasar yang sama Struktur harga kan Berbeda pada orang Mungkin perusahaan Yang masuk di Oncome ini Strukturnya bisa Jauh lebih efisien Tapi peternak Masih tinggi Sehingga katakanlah Harga Pelai ke 16 ribu Rupiah per kilo Per rekod pun Misalnya Per kilo Per kilo Bagi sebagian besar peternak Sudah mengalami perusahaan Tapi mungkin bagi industri Belum tentu mengalami perusahaan Nah ini berarti Di pasar yang sama Ada dua kelompok pelaku Usaha yang memiliki Struktur harga yang berbeda Keadilannya dimana Ingat bahwa Usaha Ini industri Ingat bahwa Kita punya tugas Kepada negara Untuk penyediaan Pangan Pangan Berkodein Tolong baca Undang-Undang 18 Tahun Tahun 2012 Tentang pangan Negara berkuasipan Mewujudkan Ketersediaan Keterjangkauan Apa itu Keterjangkauan Kan itu ya gak Ya Ya harga Ya dimana-mana ada Kan itu ya gak Dan pemenuhan Konsumsi pangan Yang cukup aman Bermutu Dan bergizi Seimbang Yes Itu undang-undang loh Undang-undang Bicara Undang-undang ya bicara loh ya Saya Baik pada tingkat nasional Maupun daerah Hingga persorangan Secara merata Di seluruh wilayah Negara Indonesia Sepanjang waktu Dengan memanfaatkan Sumber daya Kelembagaan Dan budaya lokal Ini undang-undang Jadi Kalau menurut saya Jangan Di Di Tarungkan Bukan begitu Ini semua adalah proses Saya katanya katakan Tahun 97 itu Merupakan proses awal Yang Akselerasinya Terjadi situ Karena kenyamanan rakyat Peternak pada saat itu Ini fakta Dan Mereka juga Perlu Atau butuh Sampai Dimana-mana Ketersediaan Dimana-mana Termasuk di pasar-pasar Mana-mana Juga tersediaan Tapi kalau kita Letterless Bahwa Apakah perusahaan Masuk ke pasar-pasar Tidak Karena itu masih Melalui broker 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 Bukan perusahaan Ya Itu mas Saya ingatkan Suatu saat nanti Bisa saja Pasar-pasar Basah itu Diisi oleh RPA 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 Yang ada di Mana-mana Bukan hanya perusahaan Makanya Saya salah satu Pendukung Permentan 32 Nomor 2017 Tahun 2017 Tentang Adanya Rumah potong Ayam Yang harus Dimiliki Oleh para Peternak-peternak Itu Tujuannya Utama satu Adalah Cutting Distribusi Itu tujuan Nomor satu Yang kamu bilang Distribusinya Itu kemarin Saya lihat Itu masuk akal Karena Tidak bisa Itu tadi Perisipan produk Produk-produk Gampang digoyang Jangan lagi Begitu Peristiwa ini Hampir 10 tahun Sekali terjadi 87 Saya masih ingat Gara-gara Anak-anak SMP Di Bogor Itu membuat Makanan ayam Dari cacahan Daging tikus Masuk ke TVRI Masuk ke TVRI Dikasihkan anak ayam Lucu-lucu Waktu itu tahun 87 Ayamnya tumbuh Untuk disimpulkan Bahwa ternyata Daging tikus Bisa menggantikan Apa yang terjadi Saya Indonesia Nggak memakan ayam Sampai saya itu Seminar Atau memberikan Kaya-kaya Dimana-mana Aduh saya ini loh Nyari tikus satu Di luasnya Uber-uberan Kejar-kejaran Gebur-geburan Susah Ini berapa Top Dibutuhkan Nah Itulah Kadang-kadang kita ini Gampang sekali Apalagi sekarang Medsos Maupun WA Group Kadang-kadang kita ini susah Jadi Kalau saya boleh tangkap Dari penjelasan Pada Wami Sebetulnya Ini ada dua jalan Yang bisa disaling Singgungkan Jalannya industri Yang memang harus Dengan efisien Sejinggi-tingginya Tapi jalan Pertanak Pakyat pun Juga Disini Juga Ada jalan Tersenyum Saya sepakat Mengatakan Beberapa Pertanak Yang datang Ke rumah saya Ada 27 Pertanak Tahun 2007 Di Kala Itu Masuk Saya katakan Kalian Juga harus Integrasi Dari mana Saya punya Duit Terkik Nanti Dulu Integrasi Itu Tidak Hanya Atas Tapi Kebawar Yang Bisa Menguasai Pasar-pasar Bahasa Itu Kalian Kalian Bukan Kami Kami Bukan Pusat-pusat Besar Jadi Kalaupun Di Tret Ini Pertanak Yang Punya Jalur Pun Ternyata Dia Tidak Bisa Melakukan Perubahan Dan Mempertahankan Sistem Budidayanya Yang Lama Pasti Akan Terus Juga Otomatis Makan Waktunya Ketika Ini Tidak Berdaya Ya Mestinya Pemerintah Harus Itu Harus Undang-undangnya Juga Ada Kalau Ini Tapi Pemerintah Dewin Dandutan Gimana Coba Gampang Gampang Melola Negara Itu Kamu Jadi Kejajian Pertanakan Pasti Pusing Itu Kemarin Mau Meluarin 450 M Buat Bantu Pertanak Katanya Dan Apayamnya Dan Nggak Turun Turun Sampai Sekarang Sudah Turun Katanya Tapi Nyari Ayam Yang Nggak Ada Harga Rp 17.000 Ayam Bayi Sangkil Bahkan Gitu Ya Baik Saya Satu Anjalah Terakhir Dibada Ada pertanyaan Saya ingin Menanggapi Khusus Saja Terhadap Pak Dawami Kan sudah Melihat Videonya Alvino Ada Saran Gak Ataupun Bagaimana Pertanak Yang Seperti Pak Alvino Dan Kawan-kawan Lain Waduh Itu Memang Kalau Orang Jawa Bila Itu Kempang Gadul Di Petit Cino Nggak Gak Gadul Tidak Pak Ini Terlancur Makanya Kita Harus Meskipun Sekecil Apapun Termasuk Dengan rumah tangga Kita harus membuat strategy Dan kita harus berkomunikasi Kanan kiri Oke Komunikasi kanan kiri Itu harus Komunikasi Karena information is mighty Yang saya bilang tadi Nah disitulah Kadang-kadang Pasti masih bisa Tapi jangan terburu-buru Terburu-buru Masih bisa diperbaiki Masih bisa Masih ada jalan Iya Asal komunikasi Ajalah ya Saya rasa itu Saya Maaf ya Saya pribadi Terang-terang Tentu Secara pribadi Pasti saya kasih konsultasi Oh kalau bisa Begini Tapi tidak mungkin Saya buka Di umum Artinya begini Saya kasih Ke jalan Ke daerah Pondok Indah Lebih baik Lewat sini Tapi saya buka Di umum Semua Masih ada jalan Sebetulnya Oh iya Masih ada jalan Mas Jadi Ada kata-kata Yang Saya suka Kata-kata Itu You only fail When you stop Trying Kalau akan gagal Kalau kamu Kalau kamu sudah Mencoba Mencoba Iya kan Jangan berhenti Mencoba Nah Itu yang perlu Betul Tapi jangan mencoba Yang Gila Baik Saya pikir Sahabat Agri Furner Ini Pembicaraan Diskusi Yang ringan Karena Mendatangkan Ketua GPPU Juga Bagi kami Bukan hal yang mudah Tetapi Saya melihat Sebetulnya Ada celah Di dalam Industri Ungkas ini Bahwa Kita bisa Maju bersama-sama Peternak rakyat Tidak boleh ya Sampai kehilangan Eksistensinya Sepakat Saya sepakat sekali Tidak boleh Harus tetap eksis Dan kuncinya Karena disini Memang ada Sebudang permasalahan Ya tadi Harus dikupas Dibicarakan Solusinya bagaimana Diajak Semua pihak Untuk sama-sama Memikirkan ini Regulasinya Juga harus mendukung Pemerintah Juga Tidak boleh Lepas tangan Harus benar-benar Ada stimulus Untuk Membackup mereka Kemarin Ada berdikari Mestinya juga Kan perusahaan BUMN ini Juga ada Kontribusinya Ternak-ternak Mestinya Tapi saya tidak akan Menanyakan ini Ke Padawak Amir saya jawab Tapi tidak Tanya saya tidak jawab Karena begini Khususus mau mengupas Ini Saya mau ada sesi berikutnya Jadi ditahan dulu Karena khusus Terus saya ingin melihat Memang Ini Ada harapan besar Pada wakil terhadap PT Perdikari Nah saya berharap Justru kalaupun Mereka sudah diberikan Sepakat gak Kalau saya bilang bahwa Perdikari ini Sudah diberikan karpet merah Oleh pemerintah Untuk masuk Sebagai importan di GPS Oh iya Sepakat Itu pun dikasih Ini kan Bukan hanya karpet merah Dikasih emas Dikasih apa Betul ya kan Terus dijaga sama Pasukan yang ketat Sehingga Mulus Tapi sampai disananya Tidak tahu bagaimana Yang lain Apalagi ginjari Itulah negara Kalau negara mau Jangan tanggung Jangan hanya seperti itu Ini peternaker rakyat pun Yang kecil-kecil Harus Harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab Baik Terima kasih Pak Dawami Sudah berkenan hadir Dan saya berharap Nanti masih ada Diskusi-diskusi Kita berikutnya Selamat Agri Perdana Itulah hasil Pembicaraan kami Dengan Pak Dawami Ketua GPPU Ada beberapa hal Yang cukup menarik Yang paling penting Pada intinya Yang menurut saya Paling mengembirakan Bahwa sebetulnya Ada peluang Peternak rakyat ini Untuk bisa mengembangkan dirinya Bagaimana caranya Kita akan kupas Nanti dalam diskusi Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!